Dokter ini berhasil menyelamatkan bayi kembar siam dan menguliakannya hingga menjadi dokter. Dia adalah Profesor Padmosanjoyo, seorang dokter spesialis bedah syaraf di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1987, ia memimpin operasi tersulit bersama 40 dokter lainnya, yaitu operasi pemisahan bayi kembar siam yang bernama Yuliana dan Yuliani. Kasus ini sangat langka serta sangat sulit untuk dipisahkan dan banyak orang yang meragukan akan keberhasilan operasi tersebut. Tak gentar, dokter Padmo bahkan membiayai semua biaya pengobatan dengan uang pribadi miliknya sendiri. Setelah 12 jam lebih berjuang, akhirnya ia berhasil melakukan operasi tersebut. Dokter Padmo dan istri sangat bangga atas pencapaian tersebut hingga memutuskan untuk membawa Ana dan Ani beserta orang tuanya untuk hidup di Jakarta, bahkan membiayai keduanya hingga lulus kuliah. Dan tak sia-sia, Yuliana dan Yuliani pun berhasil meraih gelar dokter berkat perjuangan dan dukungan dokter Padmo beserta sang istri.